Halo guys Oke 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 Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya tentunya Aris Werman Dan video kali ini Saya akan membahas mengenai PES 2020 PS4 Hand 6.72 Nah hal pertama yang saya akan bahas yaitu Game apa saja yang bisa dimainkan di 6.72 Itu yang pertama Yang kedua Siapa dan dimana sumber para penggunaan ini mendapatkan informasi bahwa 6.72 ini sudah bisa dibacak Yang ketiga Kesimpulan Oke kita bahas video kali ini Oke hal pertama yang saya akan bahas yaitu Jadi game apa saja ya sih yang bisa dimainkan di 6.72 ini Jadi teman-teman bisa cek aja linknya disini ya Ini adalah contoh gamenya List game yang bisa dimainkan di 6.72 Oke Nah dikarenakan kan sudah ada pecoran juga dari para pengguna hand yang ada di luar negeri Jadi para pengguna di Indonesia pun sudah bisa menikmati game-game yang bisa dimainkan di 6.72 ini Jadi bisa naik versinya dari 65.05 ya Salah satunya adalah yaitu PES 2020 PS4 hand 6.72 ini adalah PES 2020 Base game original dari PES 2020 yang asli gitu ya Bukan yang kemarin kan saya membahas Base game menggunakan 2018 Dimodifikasi menjadi PES 2020 Jadi ini benar-benar asli ya teman-teman Itulah kegunaannya atau keuntungannya apabila si hand ini naik versinya ke 6.72 Ini sudah terbukti banyak sekali teman-teman yang sudah mereviewnya bahwa Si PES 2020 original ini sudah bisa dimainkan di PES 4 hand 6.72 Nah jadi tinggal kita tunggu saja dan saya pun sedang mengerjakannya Nah bisa supaya si PES 2020 ini kan kalau base game-nya aja jadi tampilannya itu enggak lisensi ya Nah jadi benerannya maupun jadi jersinya semuanya gitu ya Jadi saya akan mencoba membuat PES atau update-an untuk PES 2020 original ini gitu ya Tunggu saja nanti akan saya review ya Lagi proses pembuatan Oke itu adalah salah satu keuntungannya Dari game ya dari gamenya pun banyak sekali disini ada Resident Evil 2 Oke yang kedua yaitu siapa dan dari mana Sumber para pengguna hand ini mendapatkan bocoran bahwa 6.72 ini bisa dibajak Bisa dihack Jadi sumbernya itu ada di Twitter ya teman-teman bisa cek saja Namanya itu dari pertama perilisan bahwa salah satu pengguna Twitter ini mengklaim bahwa Jadinya sudah bisa menghack 6.72 bahkan dia pun sudah mengklaimnya juga bahwa 7 versi 7 ya 7 yang terbaru sudah bisa dia juga bisa sudah hack juga gitu dikarenakan Dibaca dari situs status mereka bahwa 7 versi 7 ini ditawarkan kepada pihak Sony gitu ya Jadi apakah Gatau ada tanggapan bahwa gimana pihak Sony ya Nah untuk yang 6.72 ini dikarenakan mungkin perlu pembuktian bahwa dia itu bisa menghack 6.72 ini Dan sudah mempublikasikannya yang namanya itu di Twitter ini ada nama Deplow ya Kalian bisa cek saja di Twitter Deplow ini adalah Yang pertama mengklaim bahwa 6.72 ini bisa dihack Mungkin dari dia sumber pertama lalu nantinya akan dimodifikasi oleh Smugnya bisa dicek saja sama Al-Ajib Sudah terkenal sekali Al-Ajib di Indonesia ya Bahwa Al-Ajib ini sebagai apa ya Ini bisa lah yang memodifikasi jadi yang tadinya Kurang sempurna disempurnakan oleh Al-Ajib ya Atau Spectri yang lainnya juga ada di Twitter banyak sekali informasi Bahwa 6.72 ini bisa digunakan oke Nah ada beberapa kendala yang ternyata pas perilisan satu minggu kebelakang 6.72 ini tidak stabil Katanya itu beberapa game tidak bisa dimainkan di 6.72 Jadi mereka ini membuat sejenis tool atau aplikasi membackpoint Jadi tidak mengejar firmwarenya tapi si gamenya itu dibongkar Lalu diedit binpainnya supaya bisa bekerja di 5.05 Cuma dikarenakan firmware 5.05 ini Hand yang paling sempurna kata mereka ya Jadi bisa digunakan di 5.05 Tanpa kita mengupdate 6.7.20 Seperti PES 2020 original ini atau Resident Evil 2 Tanpa kita mengupdate ke 6.72 bisa dimainkan di 5.05 Caranya gimana Nah caranya disini ada namanya ya Cek saja linknya dan ini adalah toolnya Teman-teman kalau mau coba coba saja Oke itu adalah keuntungan kendala yang saya lihat bahwa Pas pertama perilisan 6.72 ini emang tidak stabil gitu ya Jadi ada yang glitch, ada yang macet Pas kita mengaktifkan handnya itu kan sudah kita ketuhi Kalau pelat pengguna hand ini kalau pertama mengaktifkan selalu mengerestart Dan ini terjadi ya di 6.72 ini Carnelnya panik Jadi si PS4 nya itu mengerestart Kita mencoba handnya beberapa kali Saya sudah melihat dari youtuber yang lain Mungkin 5 kali mereka mengaktifkan hand Jadi PS4 nya itu mati ya Atau bukan mati ngerestart Nyala lagi Itu ya mungkin Kalau kita mencoba mengaktifkan hand Dari perilisan pertama gitu ya Jadi agak tegang gitu ya Agak mengkhawatirkan gitu ya Jadi makanya pun saya tidak mencobanya Dikarenakan takut ya Kejadian tahun lalu pun saya PS3 Sehingga mati total gitu ya Nah dikatakan disini sudah ada penyempurnaan Banyak sekali para pengguna hand Indonesia pun Di grup PS4 hand Indonesia Sudah mengklaim bisa ya normal saja Aman saja Ada yang menggunakan host exploit Dari Al-Ajib maupun pakai doggle ya Yang mereka klaim sudah merilisnya Ini adalah aplikasi dan toolnya Dan caranya pun ada di twitter semuanya Jadi sumbernya itu ada di twitter Oke Itu untuk kedua Dan untuk kesimpulan Bahwa Sudah tidak bisa dibungkiri lagi ya Bahwa setiap kali Perilisan 6.72 ini Atau perilisan hand Selalu ada kontroversi ya Para pengguna Para pengguna hand maupun Para pengguna PS4 original Kenapa Kenapa dikarenakan emang sih ya Untuk para Udah namanya juga udah hack ya Hak itu adalah bajakan hal yang tidak benar gitu ya Jadi Emang Sangat merugikan para pembuat Atau developer yang membuat game itu sendiri gitu ya Gatau juga ya pihak Sony Kenapa tidak bisa mendeteksi Atau tidak bisa mencegah Supaya si PS4 mereka Atau game mereka Tidak bisa diambil Begitu saja gitu ya Saya pun tidak mengerti Mungkin para Se Pihak Sony pun Sudah mengakalinya Dengan cara mengupdate Setiap PS4 mereka Dikarenakan PS4 kan sudah mencapai Titik Versi 7 Atau 8 Kalau sudah salah Jadi Pemware 7 Ke atas gitu ya Jadi Para pengguna hand itu Cuman Sudah sampai 6.72 ke bawah Itu sudah bisa dibajak gitu Mungkin Sony itu Mengakalinya dengan mengupdate Versi lebih tinggi lagi Gitu ya Jadi supaya Perilisan gamenya Yang membuat game ini Jadi tidak mengikuti Pas perilisan hand ini Jadi mengikutinya Seperti contohnya Sony itu Merilis beamware terbaru Titik 7 Titik sekian Dan para game Pembuatnya pun Akan mengikuti Versinya itu gitu Oke jadi Versi gamenya Tidak bisa Tidak akan bisa Dipakai Di 6.72 Contoh banyak sekali Untuk Pes 2021 Mungkin akan Dirilisnya itu Di versi 7 Ke atas Gitu ya Kan pecoran Bahwa di Pes 2021 Itu akan dirilis Di Xbox One Pes 4 Dan Steam Ya Itu dia Oke Mungkin Itulah Kesimpulan Bahwa Jadi Tergantung Teman-teman Menggunakan Yang hand Maupun Yang menggunakan Original Dikarenakan Di Indonesia Pun Kalau kita Menggunakan Hand Jadi keuntungannya Itu emang Berlipat ganda Gitu ya Jadi si game Tadinya di disk Kaset itu Kita bisa copy Lalu si file Itu kita bisa jual Atau bisa di copy Lagi ke Hadis yang lain Jadi bayangkan Nah keuntungan Yang bisa kita Dapatkan Gitu ya Jadi Pembelian kasetnya Cuma Satu kali Tapi Untuk Membagikan Copy Atau dibeli Ke Yang Ke Konsumer Yang lain Itu bisa Kita Dapat Keuntungannya Lebih Gitu ya Nah Kerugiannya Bagi para Pembuat Tentunya Bagi pembuat Kerugiannya Udah hadap Membuatnya Itu hampir Dua tahun Tiga tahun Ternyata Kalau Seperti ini Di hack Ya Mereka pun Akan geleng-geleng Kepala ya Jadi Kasian Yang membuatnya Udah Capek-capek Pembuat Satu Disnya Mereka Merilisnya Lalu Si file-nya Sudah didapatkan Oleh Pala Hacker Lalu Diperbanyak Si file-nya Ya Tidak Bisa Dipungkiri Lagi Para Pengguna Pun Tidak Akan Membeli Kaset Mereka Pun Akan Membeli File Kopinya Aja Karena Kan Ya Lebih Simpel Juga Lebih Gampang Juga Untuk Meng Kopi Dan Mendapatkan Game Tersebut Dan Harganya Pun Sangat Murah Jauh Sekali Dengan Perilisan Aset Game Terbaru Oke Itu Pembahasan Untuk Kali Ini Bahwa PS4 Hand Sudah Rilis Oke 6.72 Itu Saja Yang Bisa Saya Informasikan Bapak Teman Teman Terima Kasih Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Satu